Assalamualaikum Sobat Yufit Sekarang ribuan video Islam di hardis ini Boleh Anda miliki Mau hubungi kami sekarang ya Kami tunggu ya Dalam hadis yang sahih Hadis kudsi Allah Membanggakan Para jama'ah haji yang sedang wukuf Fi asiyyati arafah Di petang hari Menjelang berakhirnya Hari arafah Tenggelamnya matahari pada tanggal 9 Allah mengatakan kepada para malaikat Unzuru Ila ibadih haula Lihat Perhatikan tu hamba-hambaku Atauni syu'san gubra Mereka telah datang Memenuhi panggilanku dalam keadaan syu'san Jama' dari Ash'at Apalagi jama'ah haji Tempoh dulu yang memang Untuk mencapai Mekah itu Mereka harus dalam keadaan Ihram Berhari-hari Sehingga acak-acakan Rambutnya Gubran berdebu Mereka datang kepadaku dalam keadaan Acak-acakan Acak-acakan dan berdebu Mereka minta apa sih Sebagai Tawaran Apa sih yang mereka minta InsyaAllah Allah akan kabulkan Kemudian Ya muddur ya deyhi ila samak Kata Rasulullah Musafir Ash'at Aghbar Ya muddu ya deyhi ila samak Dia mah Mengangkat kedua telapak tangannya Ke arah langit Dan ini juga posisi Dan ini juga posisi di mana Doa seseorang akan lebih mustajab Karena dalam hadith Rasulullah mengatakan Allah itu malu Kepada hambanya yang sudah terlanjur Mengangkat tangannya ke arah langit Mengadahkan tangannya ke arah Allah Kemudian turun dengan tangan hamba Gak dapat apa-apa Allah malu Jadi mengangkat kedua tangannya Termasuk adab doa Yang menjadikan doa itu semakin mustajab Mestinya begitu Belum titik Masih ada lagi satu kondisi Yang menjadikan doa dia semakin mustajab Ya kulu ya Rab Ya Rab Dia memanggil-manggil Allah diulang-ulang Sebagai mana kita ketahui Doa yang sifatnya itu adalah Permintaan Permintaan yang diulang-ulang Itu lebih berpotensi Untuk dikabulkan daripada yang Sekedar sekali saja Iya kan Ketika kita minta Kemudian minta lagi Minta lagi Diulang-ulang Maka kemungkinan dikabulkan Jelas lebih Lebih besar daripada Kalau hanya Sekali Terima kasih telah menonton dikabulkan